Hai ganers yang ganteng, jangan lupa jaga kesehatan ya. Kali ini kita akan bahas mengenai AIDS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Let's go! Mikla Arteto pasang badan. Pierre-Emerick Aubameyang memiliki musim yang paling tidak produktif di depan gawang musim lalu. Hanya mencetak 10 gol di Premier League saat The Canors finish di tempat ke-8 dan dipastikan absen dari kompetisi Eropa. Striker berusia 32 tahun itu mencetak 5 gol dalam 6 penampilan pertamanya di musim ini. Tetapi penampilannya telah menurun dalam beberapa pekan terakhir dan tidak mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir di Premier League. Aubameyang gagal memanfaatkan peluang emas selama kemenangan 2-0 Arsenal melawan Newcastle United akhir pekan lalu. Yang membuat geram legenda The Gunners, Tony Adam, dan Ian Wright. Tetapi berbicara pada konferensi, Perse menjelang pertandingan melawan Manchester United di Old Trafford pada Jumat Dinihari, pukul 3.15 waktu Indonesia Barat. Arteta mendukung Aubameyang untuk mencetak gol lagi, untuk membantu mendorong Arsenal bersaing di empat besar. Performa Aubameyang akan selalu dikaitkan dengan gol yang dia cetak. Dia melakukan banyak hal lain selain mencetak gol. Tetapi jelas kami membutuhkan kontribusi itu, karena gol yang sangat penting untuk kesuksesan kami dan itu telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Kata Arteta dilansir dari Metro. Pada kunjungan terakhir The Gunners ke Old Trafford musim lalu, tim London Utara mengiklaim kemenangan 1-0 berikan penalti Aubameyang, dan striker asal Gabon itu diharapkan bisa mengakhiri pacakly golnya pada pertandingan mendatang. Mikkel Arteta tanggapi penunjukan Ralf Brangnick. Ralf Brangnick akan memimpin Manchester United untuk sisa musim ini sebelum mengambil peran konsultan selama 2 tahun di Old Trafford. Pria asal Jerman itu dikenal sebagai salah satu pelatih yang memiliki pemikiran taktis paling tajam di dunia sepak bola. Dan orang-orang seperti Jargon Klopp dan Thomas Tuchel diklaim menerapkan filosofi yang terinspirasi olehnya. Seperti yang diketahui, Arsenal akan menghadapi Manchester United. Meskipun Rangnick tidak mungkin berada di pinggir lapangan karena dia masih mengurus visa. Arteta percaya bahwa Rangnick adalah salah satu pelatih top dunia dan mengatakan pengangkatan pria berusia 63 tahun itu di Manchester United sangat menarik. Dia telah menjadi salah satu pelatih top. Dia membuat beberapa perubahan radikal di beberapa area dan merupakan orang yang sangat menarik di dunia sepak bola dan penunjukan yang sangat menarik untuk klub, kata Arteta. Karena Rangnick tidak mungkin berada di pinggir lapangan, Mikkel Karik akan memimpin Manchester United untuk terakhir kalinya melawan Arsenal. Namun faktanya, Setan Merah tidak mampu mengalahkan The Gunners dalam tiga musim terakhir di Premier League. Ramsdell masih panen pujian. Pemain 23 tahun itu tampil luar biasa sejauh musim ini untuk The Gunners. Membuat serangan penyelamatan mengesankan dengan catatan 6 clean seat dari 10 pertandingan di Premier League. Termasuk selama kemenangan 2-0 melawan Newcastle United akhir pekan lalu. Ramsdell juga melakukan debutnya untuk tim nasional Inggris saat mengalahkan San Marino 10 endal bulan lalu. Hasil yang mengantarkan The Three Lions ke putaran final piala dunia 2022. Fabrice Maumba, mantan pemain Akademi Arsenal yang hanya membuat dua penampilan untuk tim utama di klub. Mengaku tertesorna oleh Ramsdell dan dia mengaklaim bahwa mantan pemain Seyfield United itu sekarang adalah penjaga gawang terbaik di Inggris. Saya pikir secara pribadi menurut saya, dia adalah penjaga gawang terbaik di Inggris saat ini. Beberapa penyelamatan yang dilakukan saat ini itu luar biasa ketika berbicara di akun tweets pribadinya.